jadi nanti saya jelaskan juga untuk ring Shigate ini ya teman-teman jadi karena banyak maksud saya banyak juga teman-teman yang tanya apa perbedaan Fuji dan Shigate ya jadi kadang saya jelaskan ringnya pakai apa Shigate itu udah Fuji belum jadi bingung juga saya jelasinnya Shigate dan Fuji itu ya nanti saya jelaskan lah ya sambil kita oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel pancing baik dimanapun teman-teman berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin baik teman-teman saya kedatangan paket atau kiriman joran ya dan ini salah satu produk dari daido teman-teman ya sebenarnya agak terlambat nih datengnya ya karena diantara teman-teman yang lain atau teman-teman youtuber yang lain juga sudah banyak yang review joran ini jadi di depan saya sekarang sudah ada joran daido talasa seperti ini kalau untuk bentukan sarungnya dia berwarna hitam dan biru ya nanti buat teman-teman yang ingin order untuk joran ini teman-teman bisa langsung hubungi saja kontak di awal video atau teman-teman bisa cek link pembelian di kolom deskripsi bocoran harga ini joran dibandol di harga 300 ribuan ya temen-temen 300 sampai 320 ribu kalau saya tidak salah Oke langsung cek saja info atau kontak yang saya sebutkan tadi atau cek langsung di kolom deskripsi untuk link pembeliannya kita langsung buka tidak perlu berlama-lama daido talasa untuk realnya kita sudah pernah bahas ya teman-teman ini produk terbaru dari daido ini dia Oke hitam biru ya untuk warnanya jadi sesuai dengan sarung ini dia ya teman-teman japan style yang pastinya ya modelnya dia jep style atau japan style daido talasa Hai dua season sambung tengah perempuan atas karena ini hulu karbon nanti kita bahas spesifikasinya Hai Oke kita langsung bahas di bagian bawah batu season teman-teman di sini ada Eva sedikit kecil di bagian bawah lalu di bagian paling bawah ada logo daido temen-temen ini Oke lalu ada keeper juga sini untuk nyantolin atau mengaitkan lur ya bentukan risetnya juga ini PSS ya ini langsung dari daido untuk risetnya ini dia bentukan lebih dekatnya ada Eva kecil kita tulis apa nih twist X karbon ya di sini menggunakan karbon 30t ya ini yang petun holocarbon atau RHC ya teman-teman seperti ini hai 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 kembali lagi untuk reset langsung dari daido ya steam lock mengunceng dari atas nih di otif karbon untuk lognya hai 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 blanknya hitam biru ya sini ada spesifikasi nanti kita bahas ya oke Hai kalau asa nih nah ini ekstrak temen-temen ya oke ada satu ringgit di bagian batu season dan ini support untuk ringgitnya si get ya si get temen-temen Oke ini bagian bawah atau batu season jadi nanti saya jelaskan juga untuk kering si get ini ya temen-temen jadi karena banyak maksud saya banyak juga temen-temen yang tanya apa perbedaan Fuji dan si get ya Jadi kadang saya jelaskan ringnya pakai apa si get itu udah Fuji belum jadi bingung juga saya jelasinnya si get dan Fuji itu ya nanti saya jelaskan lah ya sambil kita bahas spesifikasinya ini di batu season bagian bawah Ayo kita lanjut ke atas ke bagian top session ini di support holocarbon ya mikrofon bulu karbon yang pasti untuk lifting ini pasti lebih dapat nanti ya kalau untuk mancing ketika fight atau strike bentukan bagian atasnya sini ada label daido di ring atas dia ada warna biru nah ini dia untuk wrappingnya oke top ringnya temen-temen oke ini ada 12345678 jadi total keseluruhan ada 9 ringgit di juran daido talasa oke sekarang kita bimbang beratnya beratnya dia ini label saya angkat 97 gram temen-temen 97 gram untuk diameter blank kebetulan ada di warung ya untuk alat ukurnya jadi kita tidak bisa ukur tapi teman-teman bisa cek video-video temen-temen youtuber yang lain sudah ada banyak yang bahas juran ini saya hanya melengkapi mengenai spesifikasi yang ada pada juran daido talasa ini oke kita langsung bahas spesifikasinya temen-temen disini tertulis mana nih speknya nah ini dia Hai talasa ya untuk panjangnya 181 98 cm temen-temen untuk lain 1-5 lb untuk lurnya ini bisa dipakaikan 1-7 gram action ultralight power dia maksimal 3 kg ya untuk spesifikasinya lalu untuk material ini disupport disini tadi nah ini dia twist X carbon jadi ini disupport carbon 30t ya retun hollow carbon ini yang di seri RHC temen-temen jadi pasti akan lebih dapet nih lifting powernya ketika temen-temen fight dengan juran ini oke sekarang kita coba pasang kita coba bending temen-temen nah ini bendingnya jadi juran halus ya karena ini ultralight temen-temen temen-temen pasangkan dengan realnya ada ukuran 2000 dan 3000 sih ya kalau daido talasa kita juga ready ukuran di 3000 3000 yang masih ada stok kita temen-temen kalau 2000nya habis untuk realnya ini daido talasa untuk plotnya atau jorannya ya Oke teman-teman sekarang saya akan coba jelaskan sedikit berbagi info buat temen-temen mengenai ring si guide ya jadi beda ya teman-teman Fuji dan shiget itu beda kalau saya infokan karena banyak juga siang tanya itu pakai ringnya apa saya kasih tahu pakai shiget shiget itu udah puji belum jadi sebenarnya kita sudah pernah bahas mengenai ini shiget ya teman-teman shiget ini adalah bisa dibilang merek ya bukan merek sih ya di brand temen-temen ya jadi seperti Fuji Fuji itu juga brand yang dimana Fuji juga banyak varian ya dari seri jenis tipenya ya Fuji dan shiget ini juga sama dia ini brand temen-temen dan di shiget ini juga banyak varian atau seri tipenya jadi ada di brand sebelah yang jorannya banyak kecintanya ya produk lokal ya teman-teman pasti paham dimana banyak sekali ringnya disupport menggunakan shigetnya brand sebelah lokal yang pastinya juarannya ringan-ringan ya dia kebanyakan dipakai support ring si get seperti ini ini kena cahaya nah ini teman-teman ya Oke mungkin bisa membantu sedikit info ini jadi teman-teman nanti enggak salah paham salah pengertian lagi kalau ditanya shiget itu Fuji apa belum ya bingung jelasinnya nah shiget ini brand ya teman-teman dia itu brand shiget ada juga brand Fuji jadi Fuji ini juga banyak seri banyak tipe banyak jenis harganya juga bervariasi ya shiget pun begitu dia juga banyak serinya banyak tipenya harganya pun bervariasi dari yang murah sedang mahal ada semua di kedua brand ini jadi bisa dibilang shiget ini adalah brand atau pabrikan yang menyediakan spare part untuk terutama di road atau joran ya teman-teman jadi seperti itulah untuk lebih simpelnya saya menjelaskan pada teman-teman oke ya teman-teman mungkin hanya ini saja info terkini ini barangnya masuk teman-teman ya bareng ini masuk barangnya dengan barang yang saya review ini karena ada satu yang di packing terpisah untuk review ya pas saya buka Daedo Talasa agak sedikit ketinggalan saya dapat barangnya Oke barangnya ready enggak begitu banyak juga saya dapat barangnya Daedo Talasa ini nyaman buat teman-teman yang hobi casting ultralight menggunakan reel-reel ukuran 1000 2000 ini nyaman yang pasti akan lebih berasa nendang nih liftingnya ya dengan disupport hulu karbon seperti ini oke gampang patah gampang pecah nggak um karena itu hulu karbon selama tidak melewati offer dari spesifikasi di sini ya offer spek saya yakin itu akan aman beda halnya kalau nanti teman-teman pas mancing casting nyangkut di kayu teman-teman paksa main betot-betot aja ya teman-teman tapi kalau masih di ruang di spesifikasi ini masih aman-aman saja maut saya tidak oper ini bakal nyaman untuk dipakai ya teman-teman sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam wadah pocos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati